Istri lanjut usia dari Pulau Bintan, Kepulauan Riau rela datang ke Jakarta menuntut keadilan serta perlindungan karena mendapatkan intimidasi dari oknum anggota TNI terkait kasus sengketa lahan. Hasim dan Aisyah, sepasang suami istri lanjut usia datang dari kampung halamannya di Pantai Trikora, Pulau Bintan, Kepulauan Riau hanya untuk mendapatkan keadilan. Pasangan suami istri ini mendatangi mobis TNI di celangkap Jakarta Timur dan kantor Komnas HAM karena merasa terintimidasi oleh oknum anggota TNI dari Koramil 02 Bintan, Riau terkait kasus sengketa tanah. Dari sebuah video amatir terlihat, dua anggota TNI dari Koramil 02 Bintan, Kepulauan Riau mendatangi warga pemilik lahan di kawasan Pantai Trikora, Pulau Bintan. Nampak seorang anggota TNI berpangkat mayor memaksa warga untuk menyerahkan lahan tersebut kepada DR Dwi Hartadi yang mengaku lahan tersebut miliknya. Sementara dari data yang dimiliki warga dan keluarga Hashim, dirinya sudah memiliki surat tanah tersebut yang diterbitkan pada tahun 1989 lalu dan tidak pernah dijual belikan baik kepada Dwi maupun pihak lain. Ini, ini, namun saya nih, saya patin duduk dia nih, kau ngomong sopanku ya. Apa menantang saya? Kau, mau cipuput. Kau udah, udah, sudah. Apa nantang saya? Kanceng dong. Mayuk nih, pak. Mana saya nih. Aku tahu, bang. Aku tahu orang-orang. Dia merasa bunyi suban, aku nggak berhenti sama itu. Moh nantang saya, saya cip. Kalau nggak banting. Aku bagus-bagus ngomong kau kayak gitu Aku ngomong sama siapa kau